sore teman-teman selamat datang kembali di channel saya jomam tdx sore ini hari Sabtu ya biasanya sih kalau enggak pademi kita suka luar tapi sejak pada begini walaupun sudah new normal kita mencoba bertahan menahan diri untuk tetap membatasi diri agar tidak keluar-keluar rumah sama deh nah sore ini eh berhubung nih sejak seminggu anak-anak sudah mulai sekolah nasib dengan sekolah otomatis walaupun home learning otomatis sudah banyak bahan-bahan atau materi-materi sekolah PR PR yang sudah mulai mereka pelajari dan mereka kerjakan karena ini dia melalui online biasanya kan kalau tidak online anak-anak selalu pulang dengan membawa materi sekolah yang sudah diberikan oleh sekolah sudah di kertas nah saya harus print dulu sendiri di rumah supaya anak saya lebih mudah dan lebih gampang untuk mempelajarinya dan bahkan ada ada beberapa sih tugas-tugas sekolah yang kita memang harus print untuk kita upload kembali nah hari ini saya akan mengisi konten saya dengan memanfaatkan kertas bekas yang ada di rumah untuk digunakan sebagai kertas perinan jadi eh sejak sudah sejak anak saya sekolah sih saya berusaha untuk mengurangi pemakaian kertas-kertas yang bersih atau kertas yang baru beli saya gunakan untuk print saya jarang menggunakan itu semaksimal mungkin saya akan mencari kertas-kertas bekas yang belakangnya masih bisa saya manfaatkan untuk apa untuk dipakai oleh anak saya untuk pelajaran dia atau untuk memperin bahan-bahan supaya apa tidak tidak memakai atau menggunakan kertas secara berlebihan gitu ya Oke ikutin konten saya ini saya dan anak saya Jordan akan memilah-milah kertas yang mana yang masih bisa kita gunakan untuk nge-print tugas-tugas sekolah ya mam sebenarnya sih kita bisa aja pelajari langsung dari laptop komputer atau handphone tapi saya untuk mencegah supaya mata mata anak-anak tuh tidak terlalu banyak terkena radiasi komputer ya karena anak saya juga udah pakai kacamata Oke Mam ikutin kami kami makan menghitung-hitung kertas mana yang bisa digunakan stage di Mojo Mam TDX Oke Oke Mam sekarang teman-teman dan saya sudah ambil kertas bekas yang belakang di tangan saya Nah saya sama Jordan nih kami akan pilih-pilih nih kertas mana yang bisa sudah kami gunakan hidup kamu setengah kami setengah kamu lebih banyak ya oke nah kertas-kertas ini ada sebagian dari sekolahan waktu sekolah kemarin masih normal kan ada tugas-tugas atau PR PR yang dibalikin sama gurunya otomatis kertasnya kita masih pakai nah seperti ini nih Mam ini ini kan sudah ada tulisan di depannya ini waktu pelajaran kelas sebelumnya kelas 4 nah dibelakangnya itu masih bersih jadikan sayang kalau ini kita buang dan tidak kita manfaatkan sebenarnya bisa kita pakai untuk nge-print atau umpamanya Jordan mau hitung-hitung pelajaran matematika dia masih bisa gunakan kertas ini ya enggak Jo kenapa sih kita harus pakai kertas-kertas bekas Jo karena kita harus mengeman kertas karena kertas itu terasal dari pohon bukan dari ini ya bukan dari kulit biawak begitu bukan bukan dari pohonnya dia kenapa emang kalau dari pohon jadi kalau kita tidak mengaman kertas otomatis lebih banyak lah pohon akan ditebang lagi kasihan lah ya kalau ditebang pohonnya pada nangis ya gundul gundul apanya gundul apa gundul kok Oh iya hutannya ya gundul ya Oke mam saya udah dapat satu kamu dapat berapa Jo nah kalau yang ada di strapless gini kita lihat dulu nih kayak ini ini sama sekali sudah tidak bisa dipakai lagi karena udah full nah ini sebelumnya juga kertas bekas saya pakai nah saya di depan saya pakai untuk nge-print tugas Jordan jadi bisa di benar-benar bisa digunakan selama kita bisa berhemat bisa menghemat mengeluarkan duit untuk beli kertas dan juga kita bisa menjaga lingkungan ya mam oke teman-teman nih kita lihat terus kamu udah dapat berapa Jo udah dipisat malah bengong bukannya bantuin Mami ayo ntar ya yang itu kita buka buka selain oke strapless Hai straplessnya di taruh di meja supaya jangan kena kaki nah saya udah dapat lagi nih lumayan banyak Mami jadi teman-teman eh sejak gini kita sudah mulai mengajari anak kita untuk menggunakan menggunakan benda-benda yang dapat kita manfaatkan kembali supaya anak-anak itu lebih menghargai eh menghargai 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 uang menghargai benda dan juga mengerti bagaimana untuk menjaga suatu lingkungan di sekolah juga akan diajari yang menghargai saya kesel macam ini makanya sayang banget kalau kita masih bisa gunakan lalu kita buang udah Jo dapatnya semua deh yang ini sebagian coba kamu punya ada yang itu nggak ada orang kita itu di rumah kita itu kita menghemat kertas-kertas yang keras boleh jadi kertas yang berfungsi lagi karya sekali global iya guys jadi kita lepasin straplessnya kalau ini sedang terima kasih ini ada yang bisa bisa digunakan ada yang tidak bisa digunakan jadi Mam selama home learning ini Mam banyak sekali materi-materi yang mau tidak mau harus kita print satu setelah di print harus kita upload lalu kita kirim kembali otomatis kita memang harus print lalu ada bahan-bahan yang menurut saya kita anak-anak bisa baca kalau kita print ya untuk menghindari radiasi dari komputer maupun media-media elektronik lainnya nih saya masih pilih-pilih kertasnya ini saya di rumah ada standby sih kertas bersih kertas A4 atau polio tapi jarang sekali saya manfaatkan bahkan udah satu tahun ini itu kertas masih belum habis gitu Jordan sih udah mulai ngerti sih jadi dia kalau ngeprint sesuatu dia juga langsung tanya Mami ada kertas bekas enggak jadi dia enggak langsung main ngeprint aja nggak langsung gitu dia akan tanya dulu karena dia sudah mulai ngerti sayang sekali kertas-kertas yang Oh oke taruh sini aja saya oke mam sekarang udah dapet kertas nyakit Jordan eh kamu mau ngeprint ya iya oke pindah kita kita jodhan mau ngeprint dulu memang menggunakan kertas bekas depannya yang kosong kita manfaatkan oke oke lakukan tutorial sekarang kita kom open word jadi ini pelajaran yang kita akan print guys jadi Jordan akan ngeprint pelajaran yang dikirim oleh gurunya kemarin melalui classroom oh dia akan masuk ke classroomnya dulu untuk ngeprint bahan-bahannya Ayo kita lihat Jordan ngeprint ya memanfaatkan kertas bekas bekas yang Jordan akan ngeprint menggunakan kertas bekas Oke Jo silahkan ngeprint Jo tadi enggak belum terlalu banyak sih bahannya ya Oh iya guys kalau kertas bekas pasti ada satu sisi yang udah kayak udah digunakan gitu jadi kita akan menggunakan yang sisih tidak belum digunakan supaya kita bisa ngeprint dengan bersih oke guys tujuan lagi ngeprint pelajarannya taruh di print kalian file ini untuk PowerPoint atau Word Oke guys dia mau jadi tutorialnya oke nah jadi sebisa mungkin kita mulai mengajari anak kita sejak dini untuk memanfaati benda-benda yang kira-kira masih bisa kita gunakan kita gunakan langsung di print all aja ya dua satu Oke nah semoga ini bermanfaat ya teman-teman dan untuk adik-adik yang ada di rumah harus tetap semangat walaupun kita belajar di rumah tetap semangat dan mulailah mencari kertas bekas ya ya enggak Jordan kasih tahu dong temannya manfaatkan kertas bekas ya sayang kan kertas bekasnya dibuang Hai mana bisa membantu pohon-pohon yang di luar iya kalau pohonnya ditebangin terus habis ya Joya ya kalau ditanam kembali ya Joya Iya iya banyak sekarang mencari tidak itu ya apa-apa kembali ya hehehe ini ada orang yang jahat kan itu banget kita sendiri yang jahat iya kita tidak sadar buat kita dengan buang-buang kertas buang-buang kertas udah sama aja itu ya ya Joya Aduh bener juga kamu coba lihat coba hasil dan jadi apa tuh pesan kita manfaatkan kertas bekas Oke teman-teman semoga konten saya ini berguna sebab selain kita juga menghemat uang kita bisa menjaga lingkungan kita bisa mengajari anak kita untuk berhemat dan menghargai sesuatu agar bisa digunakan kembali nah kalau kertasnya habis mungkin ada kertas-kertas di ada salah anggota keluarga yang bekerja bisa juga dimintain bawain dari kantor asal itu bukan dokumen-dokumen yang penting atau yang sifatnya rahasia gitu ya sekedar dipakai di rumah sekedar dimanfaatin di rumah saya rasa itu sangat-sangat sangat membantu kita semua Oke jangan lupa subscribe jangan lupa semangat belajar buat adik-adik atau teman-teman yang anaknya lagi mulai home learning kasih terus semangat Oke bye 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 Sampai jumpa dulu dong Jordan bye bye hal lupa Apa Jho mo nomor subscribe dan like hai 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 hai